Halo selamat pagi, disini saya mau praktekkan itu ya, kimchi jodang ini bahan-bahannya ada kubis, ada syangku panjang, jangan lupa minyak hujannya ada garam, gula, daging, ini ada kubis yang udah dihasinkan yaitu namanya kimchi itu ya terus sama air, penyedap, ini ada bubuk, rica bubuk, ini ada bawang putih kita masukin dulu ya bawang putihnya, bawang putih harus ditumis sampai harum sampai benar-benar agak kecoklatan, jadi biar aroma sama harumnya itu benar-benar masuk nanti waktu kita masukin airnya nah ini udah agak kecoklatan ya, baunya juga udah harum, kita masukin dagingnya kita tunggu dulu ya dagingnya nah ini udah agak setengah matang ya dagingnya, kita tunggu lagi satu menit supaya agak matang sedikit bagiannya, ya habis itu kita masukin ini, ini dijadikan satu sama begini ya kita aduk pelan-pelan, ini sebenernya nggak usah dikasih garam ya, karena kimchi nya sendiri ini udah emang asin jadi udah nggak usah pakai garam juga nggak apa-apa, bagi yang nggak suka terlalu apa namanya garamnya nggak suka terlalu banyak, nggak usah dikasih garam nah ini sebelum dikasih air penampakannya kayak gini, kalau di Indonesia udah kayak itu ya Bali, Bali daging setelah itu kita masukin air ini kita masukin air, kira-kira nanti kita apa namanya, kita didihkan kurang lebih 15 menit ya teman-teman karena biar aroma sama rasanya di kimchi tadi itu masuk di dalam dagingnya nanti dagingnya nggak kerasa kalau terlalu cepet, juga nggak enak nah setelah 15 menit, ini tadi saya kasih air lagi ya, karena tadi terlalu dikit juga airnya kita masukin, terserah mau masukin kubis dulu atau jamburnya dulu kita masukin dulu kubisnya ini kubis sama apa namanya, jamburnya nggak usah di apa namanya, di masa lama-lama cukup habis ini sekitar 2 menit atau berapa menit, habis itu ditutup seandainya kita mau makan siang atau dibuat jam berapa kita cukup panaskan aja kita pinggirin dulu biar kelihatan bagus kita campur aduk ini namanya kimchi chudang ya kalau di taiwan ini namanya kimchi chudang dikira-kira aja seperti ini ini kayaknya banyak satu lagi setelah posisinya seperti ini jangan lupa juga minyak wijennya ya biar aromanya lebih harum kita tetap akan tambah minyak wijennya ya secukupnya aja miyaknya yang mending baunya harum tuh kan cepet nggak usah dimasak lama-lama wah jadi deh ini namanya kimchi chudang ya tuh udah siap dimakan kan selamat menikmati selamat mencoba jangan lupa subscribe dan like share-nya ya nanti di akhir video atau komen yang terakhir kita akan tetap undi ya kita akan tetap undi komen terakhir selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati